Intro Tak perlu menang di leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di kandang Vietnam Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2022 Inilah hitung-hitungan skenario Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2022 Kelar laga Vietnam di leg 1 semifinal Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2022 Kelar laga lawan Vietnam di leg 1 semifinal Seperti yang diketahui Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan Saat menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 6 Januari 2023 Pasukan Sintayong tepatnya meraih hasil 0-0 meski tampil menekan Setidaknya Timnas Indonesia mampu menciptakan 8 tembakan Yang mana 2 diantaranya tepat mengarah ke gawang Vietnam Sementara Vietnam yang memiliki keunggulan penguasaan bola sebesar 56% itu Hanya mampu melepaskan 4 tendangan Dimana hanya 1 saja yang on target Bila melihat statistik tersebut Timnas Indonesia terbukti memiliki kans untuk mencetak gol Kendati demikian ketatnya pertahanan Vietnam Serta buruknya pelensayaan akhir Timnas Indonesia Membuat laga tersebut bertahan 0-0 Hingga pertandingan leg pertama Semifinal Piala AFF 2022 tersebut Tentu sangat disayangkan Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan Saat bermain di kandang Untungnya Timnas Indonesia mampu bertahan dengan baik Dan meraih clean sheet Setidaknya hal itu sudah sangat menguntungkan Karena Vietnam tak memiliki gol tandang Yang bisa dimanfaatkan di leg kedua nanti Skor 0-0 di leg pertama itu Membuat Timnas Indonesia memiliki 2 opsi Untuk bisa lolos ke final Opsi pertama Timnas Indonesia bisa ke final Sekalipun ditahan Vietnam di leg kedua Saratnya hasil imbang itu minimal skor 1-1 Sebab dengan skor 1-1 itu Timnas Indonesia unggul dalam gol tandang Perlu diketahui Piala AFF 2022 Tetap menerapkan gol tandang Sejak memasuki semifinal Jadi selama leg kedua Timnas Indonesia bisa mencetak minimal 1 gol Maka hasil imbang dengan skor berapapun sudah cukup untuk membuat Garuda lolos ke final Lalu opsi kedua adalah menang atas Vietnam di leg kedua Kemenangan menjadi hasil paling aman untuk Timnas Indonesia Tentu hasil itu akan menjadi yang paling diincar oleh pasukan Sintayong Lantas bagaimana jika skor akhir di leg kedua 0-0 Maka pertandingan akan berlanjut ke babak tambahan Dan jika masih imbang juga 0-0 Laga pun ditentukan dengan adu penalti Terlepas dari semua skenario itu Timnas Indonesia tentu diharapkan bisa mematik kemenangan atas Vietnam Agar bisa lolos ke final Piala AFF 2022 Laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 Antara Timnas Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Maiden National Stadium Hanoi Pada Senin 9 Januari 2023 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Terus ikuti info seputar Piala AFF 2022 bersama Lauf Indonesia Salam Olah Radah